Ya nanti takut cowokmu marah gini nih akhirnya ya oh bukan itu bukan cowoknya kok gitu yaudah akhirnya berlanjut ya Halo Sobat Indosport ketemu lagi sama saya Farhan dan masih bareng sama Mas Soni tapi saya mau melihat Mas Soni dari sisi keluarganya Udah ada Mbak Gading sama Nara ya say hi dulu ke kamera Nah tadi setelah kalian nonton konten yang geledah rumah saya nggak puas saya mau ngobrol-ngobrol sama tiga orang dari keluarga kecilnya Mas Soni nih Halo Mas Soni apa kabar Mbak Gading Naraya apa kabar baik nah buat Sobat Indosport in case yang belum tahu Mbak Gading ini pembulu tangkis juga ya Mbak ya Dulu nah boleh ceritain nggak nih dulu pengalaman bulu tangkisnya sejauh apa sih Selesai selesai bulu tangkis sama SMA itu aja tapi tingkatnya Jawa Timur masih Nah kemudian bisa ketemu sama Mas Soni Dwi Kuncaro nih gimana acaranya nih dulu Dulu ada Turnamen Indonesia Open di Surabaya ya tahun 2002 ya Mbak 2002 Soni disitu lumayan tapi kebetulan udah kalah-kalah dulu terus besoknya saya nonton Tapi dia dapat penghargaan waktu itu pemain junior terbaik Oke Iya karena bisa prestasinya kan bagus Kemudian saya dikenalin sama temen Waktu itu dikenalin temen dikira malah saya ceweknya temen saya itu Iya Jadi dia cuma asal kenalan aja Iya Asal kenalan terus akhirnya teker nomor telepon Nomor telepon pun saya dikasih tau sama temen saya itu Iya Akhirnya pagi, besok paginya saya coba WA, eh dulu gak ada WA ya SMS 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 terus dia ajak ketemuan saya di waktu itu nginepnya di Garden Pedest Iya Garden Pedest Pagi-pagi dia harus naik pesawat kira-kira jam 8, kira jam 8 Pak ya Habis itu saya kesana kira-kira pagi jam 7 gitu, kesana udah kenalan ngobrol-ngobrol Semenjak itu langsung ya intens untuk simpon Intens yaa Kesan pertama ngeliat Mas Sony gimana dulu? Anaknya Lugu Lugu? Main yaa Nah Mas Sony dulu yang udah nyawa pasti udah suka dong Sambah Reading Iya Pertama kali ketemu ya pasti Apa ya saya pikir ya itu tadi Udah punya cowok cuman saya hanya apa ya Ngerjain Ya nanti takut cowokmu marah gini nih akhirnya ya oh bukan itu bukan cowoknya kok gitu Ya udah akhirnya berlanjut ya sampe Masa saya liat pertama kali ketemu tuh sampe segininya belain ke penghidupan saya Saya sama tim saya terus gak malu ya gak malu terus jadinya berarti memang cewek ini maksudnya serius gitu loh Padahal waktu itu cuman nanya ya berapa jam ketemu cuman satu jam mungkin ya di lapangan itu Akhirnya ya kejadian juga di telpon Jadi ya ya Di wartel Di wartel Ya masih di platnas kan Masih apa mahal habis itu ya keluar izin keluar untuk telpon Biasanya hari-hari apa libur gitu sabtu baru bisa keluar Ini berawal dari salah paham jadinya ya ternyata sama-sama suka gitu ya Berarti Pendekatannya berapa lama tuh sampe ke pacaran Ya paling cuman dua minggu Dua minggu Dua minggu ditelepon Ya dua minggu ditelepon tuh kan seneng ya Tapi pas terakhir-akhirnya gak seneng apa Bayar takian Tuh takiannya waktu itu Kalo dikumpulin tuh takian telponnya segini gitu kan Kan tengah malam suka murah biasanya tuh Iya itu memang murah Tapi kan ya kalo dikumpulin kemarin ini total mahal juga ya gitu Jadi pacarannya berapa lama tuh Dua minggu aja gitu Oh pacarannya Kan pendekatan dua minggu Iya pendekatan ya 2002 sampe 2009 Wow lama ya 7 tahun ya 7 tahun Jadi memang udah bersama Mas Sony dari sebelum platnas sampe masuk platnas bahkan ya Itu dia udah di platnas Udah platnas tapi belum juara Tapi belum juara Selama saya dia juara Waduh bener Bener nih pasang kami bener langsung juara Mas Sony mengalami masa-masa jaya sebagai buku tangki sekalian di titik mana tuh Merasa berada di penampilan terbaik Iya saya kan masuk platnas 2001 Terus saya 2003 itu sudah Waktu itu ada kejuaraan Asia Ya saya udah juara 2002 2002 udah Juara mengalahkan senior saya Tapi Gidayat itu Dari situ saya Punya keyakinan Punya percaya diri yang lebih Bahwa Saya masih baru naik ke platnas ini udah Bisa mengalahkan senior dan bisa juara Mengalahkan pemain-pemain top gitu Terus akhirnya saya berlanjut 2003 Jikim 2 Emas Terus jadi pemain terbaikan gitu Terus itu 2004 Saya sudah menjuari turnamen-turnamen Sampai Itu Thomas Cup Terus habis itu Olimpiade itu ya yang berkesan Terus 2005 Banyak Banyak apa Juara-juara yang saya dapat di setiap kejuaraan itu Tapi gak semuanya Medali mahas juara Tapi ada-ada yang semifinal Final Jadi disitu saya sudah bisa dapat Termasuk Indonesia Open Cina Open Jepang Open Kejuaraan dunia itu Finalis dan semifinalis Terus All England juga itu Emang gak Gak semua juara Cuman saya untuk Mendapatkan Finalis Semifinalis itu Sudah dapat semua disitu Ya terus Kebanggaan yang Katanya teman-teman Atlet Kalau pemain belum Juara di Indonesia Open Seperti gimana Ya kayaknya Hampa gitu loh Ya kayak apa Kurang ini gitu loh Alhamdulillah saya waktu 2008 Saya hat-trick Tiga turnamen itu kan Di Jepang, Cina sama Indonesia Open Jadi disitu Ya saya pikir Wah saya ini juga Apa ya Hebat gitu bisa juara ini gitu Nah apa sih yang berbeda Dari Indonesia Open Sampai-sampai Banyak Atlet Dulu Tangkis nih Yang bilang Kalau gak juara Indonesia Open Tuh ya tadi Gak lengkap Hampa gitu Nah Mas Oni sendiri melihat Perbedaan Indonesia Open Dengan Turnamen yang lain Iya Karena Indonesia Open ini kan Main di Ini ya di Istora Yang kita tahu bahwa Istora itu Katanya paling berisik ya Iya paling berisik Paling sporternya udah Udah lah Karena karya lain gak ada gitu Terus kalau Pemain bagus Atau pemain yang sering juara Kadang-kadang kalau main di Istora itu Kayak Macam Apa ya Mentalnya itu Kayak terbeban Karena Mereka kan Bola atas itu Iya itu harus Harus smash Harus membunuh Nah itu kadang-kadang kalau Visi kita gak bagus Atau kita gak kuat itu Kita malah mainnya ngawur gitu ya Terus Ya pas Hebatnya juga Sporter Indonesia Kalau kita dalam Apa ya mungkin Tertekan dia bisa Ayo ayo Itu rasanya kita Ada kekuatan sendiri Nah apalagi ya Di Indonesia Tau sendiri ya Press money juga besar Jadi itu kan Semuanya Levelnya disitu Tinggi Jadi kalau Juara itu Kita juga bisa Semua masyarakat tahu kan Karena disiarkan Siarin di TV lokal Itu yang Ya kalau Juara Indonesia pun Ya udah semuanya Naik gitu Akhirnya gitu Bagading, Mas Soni, Naraya Terima kasih nih waktunya Aku udah boleh Ngobrol-ngobrol Bareng-bareng Semoga tadi Yang diharapkan Bisa terwujud Dalam waktu yang cepat ya Iya amin Punya Apa tadi Astrama Punya fasilitas pendukung yang baik Semoga jadi Surabaya jadi sistem Peminaan usia muda bulu tangkis juga Yang cukup terbaik di Indonesia Amin Sobat Indosport itu tadi Ngobrol-ngobrol saya Sama keluarga Mas Soni Dwi Kuncoro Buat yang mau tanya-tanya Soal Mbak Gading, Mas Soni, dan Naraya Ataupun soal bulu tangkis Indonesia Bisa langsung tulis Di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Youtube channel Indosport Saya Farhan Pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Toh toh to toh 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 not Terima kasih telah menonton!